Hai Pemirsa Assalamualaikum kali ini kita akan membuat mie nyemek ala abang-abang yang lagi viral mau tahu bagaimana resepnya ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa like share dan subscribe ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan di antara ada mie telur cabai bawang merah bawang putih dan juga sayur kali ini kita menggunakan daun singkong bebas ya mau menggunakan sayur apapun yang pertama kita iris-iris bawang putih kemudian bawang merah juga kita iris tipis-tipis ini kita menggunakan dua siung bawang merah dan satu siung bawang putih nah setelah kita mengiris bawang kemudian kita iris juga sayurannya ini sesuai selera kita iris kecil-kecil saja ya supaya lebih mudah untuk menyantapnya nanti nah kemudian kita tumis bawang yang sudah kita iris-iris tadi dengan sedikit minyak kemudian kita masukkan telur setelah kita orek-orek sampai tercampur dan juga hancur ya biar tidak menggumpal kita gini-ginikan potong-potong kemudian setelah hancur kita kasih air saya disini menggunakan dua gelas air ya kemudian kita tunggu sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi kita aduk-aduk kemudian kita diamkan sampai sayurannya empuk ya kita kasih garam empuknya kemudian kemudian penyedap rasa aduk-aduk lagi supaya tercampur setelah tercampur dan sayurnya matang kita masukkan mie keritingnya kita aduk-aduk setelah mie nya sedikit empuk ya kemudian kita kasih kecap setukupnya ya lalu saus sesuai selera kalau ingin banyak tidak bisa banyak kalau minat sedikit ya sedikit tergantung selera saja nanti untuk pedasnya kita kasih cabai kemudian kita aduk-aduk sampai merata cicipi rasanya juga kalau sudah pas kita bisa angkat dan sajikan ke dalam wadah ini dia minyemek ala abang-abang mantul rasanya selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati